Biang ilmu hitam jilid 6. Melihat keagungan keluarga ini sedikit banyaknya membuat Pak Sim Sai Jin bergetar, Kwee Bun Hui menyahut dengan senyum, Pak Sim Sai Jin pewaris handuong si raja tirani yang melegenda, ajukanlah apa maksud kedatanganmu ke sini, Pak Sim Sai Jin melihat kakek yang berbicara, Hehehe, masih berlagak tenang tiada kecemasan sikapmu kakek jelek, aku kesini akan menumpas habis keturunan Kim Hong Tai Hap, koma luar biasa anak muda yang jumawa lagi sakit, cita-citamu mungkin hari ini akan tercapai, tapi tiadalah lama kemegahan yang kamu bina, karena kamu membina di atas kerapuhan nilai hidup laksana mendirikan binaan di atas pasir, cih, fuah. Simpan saja filsafatmu kakek toat Pak Sim Sai Jin tidak suka omong kosong jawab Pak Sim Sai Jin sambil meludah. Tiba-tiba kakek berumur 80 tahun lebih itu melayang dan berdiri di hadapan Pak Sim Sai Jin, majulah anak muda. Tubuh renta ini sudah sangat siap jadi mayat di tanganmu Pak Sim Sai Jin langsung menyerang, dengan ringan bagai kapas tubuh kakek Bun Hui mengelak dan membalas dengan tidak kalah jitunya, pertempuran berlangsung seru dan segit, di tangan kakek Bun Hui sebuah kipas bergerak cepat dengan jurus Lo Hei San Hoat sementara tangan kiri bergerak dengan kurus Imbiang Sian Hoat. Gerakan kipas yang menderu menerpa menahan dan mengecawakan gerak Pak Sim Sai Jin dengan perubahan-perubahan yang jitu dan cepat, dalam jurus ke-70 Pak Sim Sai Jin terdesak hebat, hampir 10 tototokan gagang kipas sudah diaterima membuat tubuhnya kebas dan ngilu-ngilu. Pada jurus ke-100 Pak Sim Sai Jin harus mengakui bahwa kakek ini sangat kosen, ilmu pedangnya mencoba membendung serangan kakek Bun Hui, hanya 20 jurus dia bisa bertahan namun jurus berikutnya dia terdesak bahkan pedangnya terkulai dan jatuh dari tangan yang terasa sangat ngilu dan kaku, Pak Sim Sai Jin berusaha menjauh namun kakek itu seperti bayangannya menotol-notol tubuhnya, untung saja tubuhnya itu ganjil, karba jangankan totokan, luka bacokan bahkan luka dalam yang parah pun tidak akan pernah membahayakan nyawanya walaupun rasa sakit tetap ada. Pertempuran sudah berlansung 2 jam lebih, Pak Sim Sai Jin tidak kuasa menegluarkan jurus sampuhnya karena kakek itu terus menempelnya, dia bingung bagaimana menghadapi kakek kosen yang luar biasa ini, dan parahnya lagi kakek itu tidak sedikitpun kecapean padahal sudah mapir 3 jam bergerak, tubuhnya juga sudah berkali-kali jatuh terhempas dan terjengkang, hawa apeknya seperti tidak mempengaruhi kakek kosen ini, pucat wajah Pak Sim Sai Jin, kalau sempat kakek ini menotolnya dan mempermainkan satu harian walaupun tidak berbahaya tapi ngilu-ngilu dan kebas pada tubuhnya bisa membuat air matanya mengalir. Karena merasa tidak berdaya, Pak Sim Sai Jin membacok tangannya, keras, darah munkrat dari luka menganga itu, aroma apek pun membuat kakek Bun Hui bangkis-bangkis dan linglung dan dengan mudahnya pedang biang lalah hijau Pak Sim Sai Jin membacok leher kakek Bun Hui hingga putus, tubuh rentak itu jatuh tanpa kepala, tiga orang nenek melayang dan berdiri di hadapannya, nenek Hong In mengambil jasad dan kepala kakek Bun Hui dan membawanya ke dalam istana. Sementara dua nenek menyerang Pak Sim Sai Jin dengan dua cambuk, sungguh luar biasa serangan dua nenek itu, dalam empat gebrakan tubuh Pak Sim Sai Jin sudah puluhan kali disebat membuat Pak Sim Sai Jin menggeliat namun tidak ada keluhan dari mulutnya, tadi Pak Sim Sai Jin tubuhnya ngilu dan kebas ditotok habis oleh kakek Bun Hui, sekarang tubuhnya dicambuki dan ditotok oleh kedua nenek sakti, kedua nenek itu. Demikian cekatan memainkan jurus Goat Tiam Hong Pian ciptaan ayah mereka Kim Hong Tai Hap. Selama 70 jurus Pak Sim jadi bulan-bulanan, dan karena pertempuran itu renggang maka Pak Sim Sai Jin dapat mengeluarkan ilmu empuhnya, segera posisi dan pengeposan tenaga dengan rapalan dilancarkan dan hentakan dasyat serangkum cahaya hijau menghantam kedua nenek rentak itu, tubuh mereka bergeming kemudian amburuk tewas dengan muka hijau. Nenek Hong In sudah berdiri di depan Pak Sim Sai Jin dan dengan keren dia berkata, Pak Sim Sai Jin tahukan engakah siapa hanbuang bagi kami komahur he, aku tahu bahwa suhuku sute dari suchowu kalian bukek siansu, lalu tahukah kamu bahwa kamu punya suci yang menjadi istri Kim Hong Tai Hap? Tanda tanya itu adalah tetek bengek dan aku tidak akan sudi. Memikirkannya, baiklah Pak Sim Sai Jin, sepertinya keluarga saya tidak tahan dengan bawa pekmu, ilmu musih tidak seberapa, namun bawa pekmu ini memang menyebakan mendengar sindiran pedas itu membuat Pak Sim Sai Jin marah. Pak Sim Sai Jin menyerang dengan ganas, namun nenek Hong In tiba-tiba bergerak lincah mengelak ke sana kemari, makin panas hati Pak Sim Sai Jin dikerahkan ginkangnya untuk menangkap dan memukul nenek Hong In namun sampai 2 jam dia tidak bisa menyentuh sedikit pun tubuh nenek Hong In. Nenek Hong In tidak membalas hanya mencerca gerakan silat Pak Sim Sai Jin, jurus yang digunakan nenek Hong In adalah Kim Pengho Tepet, Pak Sim Sai Jin sangat marah sehingga membuat nafasnya tersegal-segal mendengar cercaan pada jurusnya yang tiada guna, di tengah kemarahan yang melanda dan tahu-tahu sabuk nenek Hong In mengikat kakinya. Pak Sim Sai Jin hendak melepaskan sabuk yang mengikat kakinya namun tangan itu tertahan karena terbelit sabuk dan dengan gerakan luar biasa nenek Hong In melompas sana-sini dan akhirnya Pak Sim Sai Jin terikat dan bergedebuk di atas, empat sabuk entah bagaimana telah membuat Pak Sim Sai Jin tidak berdaya bahkan lehernya tercekik di mana tangannya memeluk lehernya karena tangan itu terikat yang mana kelanjutannya melilit ke punggungnya lalu ke perutnya beberapa lilitan, lalu tangan kirinya tertarik ke bawah kena pelikung dan sabuk terus melilit kakinya sehingga karena tidak seimbang dia terjatuh. Kan, sudah kukatakan bahwa ilmu-mu tiada guna, jumawamu hanya modal bau saja anak goblok cih, tidak tahu diri nenek Hong In mencela dan meludahi Pak Sim Sai Jin, setelah itu nenek Hong In memerintahkan lima murid untuk menyeret Pak Sim Sai Jin dan membawanya ke kapal kemudian menyuruh lempar ke tengah laut, kelima rekannya berlutut. Ketakutan, kalian ini sebagai apa dalam pasukan lemkek hekte koma kami lima pimpinan di bawah Tian Teong jawab mereka berlima, H.M.H. Baik, kalian semua kembali ke daratan dan cepat kalian bubarkan kumpulan kalian itu, aku tidak ingin. Mendengar ada lemkek hekte di selatan, mengerti tanda tanya bentak nenek Hong In. Mengerti si tai hap, kalian cepat kembali dan lima puluh dari pet hang te akan mengukuti kalian, jadi jangan coba macam-macam bentak nenek Hong In. Kemudian nenek Hong In menghadap murid-murid, dan kalian anak-anakku lima puluh dari kalian, ikuti lima orang ini untuk membubarkan lemkek hekte, setelah itu bawa kelimanya kesinyang untuk membubarkan tungkek hekte, segera semua pet hang heng te menjura, dan dua murid kepala memimpin misi itu ke lokyang. Tiga bulan kemudian nenek Hong In jatuh sakit, dan hanya tiga hari sakit yang diaderita nenek yang kosan dan bijak ini pun menghembuskan nafas terakhir, di antara anak-anak Kim Hong Tai Hap yang persis menyerupai Kim Hong Tai Hap. Hanya dua orang dari putrinya yakni Kwe Ego Atlian dan anak bungsunya ini Kwe E Hang In, dan di antara Kwe Ego Atlian dengan Kwe E Hang In memiliki sifat yang berbeda yang diambil dari dua sifat ayah mereka, Kwe Ego Atlian sangat mudah ternyuh sementara Kwe E Hang In sangat periang dan tegas seperti ayahnya, lunak sangat lunak, keras sangat keras, jadi tidak heran ketika ia mempermainkan Pak Sim Sai Jin dia lebih sombong lagi dari kesombongan Pak Sim Sai. Jin sebagaimana ayahnya dulu ketika menghadapi kesombongan para penjahat untuk menyentil kesombongan itu? Pekuburan Si Tai Hap di sebelah belakang istana tertata rapi, semua anak-anak Kim Hong Tai Hap terkubur di area pemakaman itu, kuburan Kim Hong Tai Hap sendiri didampingi ke tujuh istrinya, kemudian 18 orang anaknya serta 32 cucu dalamnya, setelah pemakaman Nenek Hang In Putri Bungsu Kim Hong Tai Hap selesai, semua keluarga dan murid kembali ke dalam istana yang sekarang hanya dihuni tujuh orang istri Si Tai Hap, dua orang anak Kwe E San Kui, dua orang anak Kwe E Tin, seorang anak Kwe E Gun, dua orang anak Kwe Er Lai Seng, dua orang anak Kwe E Kun, seorang anak Kwe E Teng, dan empat orang anak Kwa San Lun, yang terkecil dari penghuni istana Pulau Kura Kura adalah Kwa Ahan Bu berumur tujuh tahun buyut luar dari Kim Hong Tai Hap. Di sebuah muara yang payau dan warnanya yang kekuning-kuningan di sekelilingnya pohon-pohon bakau nampak sosok tubuh tersangkut dipermainkan ombak, sosok itu adalah pasim sajin yang seming lalu dibuang ke tengah laut, setelah tubuh dilempar dia berusaha untuk melepaskan empat sabuk yang mengikatnya dengan kuat dan belitan yang rumit, untungnya keganjilan tubuhnya yang luar biasa walaupun sudah tiga hari terombang ambing bahkan dibenamkan oleh gelombang laut sehingga tidak muncul seharian dia masih tetap hidup, hingga ketika tubuhnya diseret gelombang ke arah muara seekor buaya mencaploknya, gigi yang tajam bak gergaji itu merobek ikatan sabuk hingga lepas, namun keikat. Tubuh pasim sajin berdarak oleh robekan taring buaya, tiba-tiba buaya itu menggelepar dan akhirnya kejang mati. Tubuh pasim sajin dilempar gelombang ke arah rumpunan bakau, dua hari kemudian pasim sajin siuman lalu dia bergerak di antara rumpunan bakau terus ke dalam hingga sampai ke darat, pasim sajin berdiri dan masuk ke dalam hutan, hatinya kecewa karena ilmunya yang ampuh. Masih punya kelemahan, tidak bisa dilancarkan ketika dalam kencah pertempuran yang seru terbukti melawan kakek Bun Hui yang dekat sekali dengannya ilmunya tidak bisa dikelurkan, kemudian nenek Hang In malah menghinanya dan mengikatnya sedemikian rupa. Pasim sajin berdiri dan bergerak mengeluarkan Tian Tetin Hoat Cip kemudian jurus pedangnya Eng Lo In Kiam dan Beng Chui In Kiam, pasim sajin berusaha memecahkan supaya ilmunya Hek Hoat Bo tidak hanya terdiri dari satu jurus. Maka setelah dua bulan merangkai-rangkai perpaduan gerak tangan Tian Tetin Hoat Cip dan posisi kaki menurut kedua ilmu pedangannya, maka dia menemukan tujuh jurus serangan yang bisa mengeluarkan hawap pukulan mautnya. Dengan semangat yang menyala-nyala dia melatih tujuh jurus serangan itu hingga mahir dan tidak terasa dia berada di hutan itu selama setahun, setelah merasa cukup lalu pasim sajin keluar dari hutan dan menuju aliran sungai yang bermuara ke laut, sungai itu dia susuri hingga sampai ke gerbang kota Kaifeng sebelah barat, lalu ia memasuki kota Kaifeng, siapa? Yang melihatnya kaget dan terperanjat, kenapa tidak sejak dua bulan yang lalu M.K.K.H.T. sudah bubar dan terdengar isu bahwa pasim sajin telah tewas dilempar ke laut. Namun tiba-tiba muka khas itu muncul, membuat orang pucat ketakutan, tapi pasim sajin tidak mengobrak abrik pasar hanya lewat saja menuju pantai dan mengambil kapal nelayan yang sedang asik memperbaiki jalannya, pasim sajin pada malamnya mendarat di pulau Kura-Kura, dan gerakan dia yang memasuki pulau telah tercium oleh 50 petang T, pecahlah pertempuran di pantai pulau Kura-Kura, ketujuh istri si tayhab beserta anak-anaknya bergerak ke pantai, hanya Kua Ahanbu yang tidak ikut walaupun ia juga seorang pendekar cilik yang tidak boleh dipandang ringan, namun karena-karena umurnya baru 8 tahun, ibunya menyuruhnya mempertahankan istana dan dikuatkan oleh pekbo-nya Teng Huibi, sehingga Kua Ahanbu menurut, pertempuran yang penuh hati-hati itu membuat pasim sajin tidak bisa segera menundukkan 50 petang Hengte, petang Hengte menyerang bergantia-gantian, sekali serang 10 orang, sehingga membuat pasim sajin kebingungan dan harus bersabar, ketujuh istri si tayhab juga bukan tidak kalah beratnya dengan gerak formasi serangan yang dilancarkan dengan tujuh helai sabuk. Pasim sajin mengeluarkan jurus Hekhoatbo yang baru yang terdiri dari tujuh jurus, dan pada jurus ketiga pukulan mautnya telah menghantam empat petang Hengte dan pada jurus, ketujuh menghantam empat anak si tayhab, dalam tujuh jurus delapan korban telah diadapatkan, bau apek segera menyebar, petang Hengte dan si tayhab bergerak menjauh ke sisi pantai sebelah utara, dan keroyokan bergerak kembali dengan formasi yang sama. petang Hengte lebih hati-hati, pertempuran sudah hampir menjelang pagi, dan beberapa pukulan Hekhoatbo dilancarkan, sepuluh kelompok pengeroyok segera berpencar sehingga kadang tidak mengenai sasaran dan terkadang mengenai satu orang, kemudian pertempuran bergerak terus ke utara menjauhi istana, saat matahari muncul dan pasim sajin melancarkan Hekhoatbo, dan dua tamparannya mengenai dua tubuh petang Hengte dan rangkum sinar hijau menerpa empat istri si tayhab hingga tewas dan pada jurus ketujuh pukulan Hekhoatbo menghantam lima anak si tayhab. Pertempuran berlanjut dan bergerak menjauh dari kumpulan mayat-mayat beracun tersebut, jurus Hekhoatbo semakin mangi setelah menelan banyak korban, jurus yang digerakan dengan hati sombong yang diselimuti kebohongan sihir serta keinginan nafsu menang yang memuncak dan kebahagiaan melihat banyaknya nyawa melayang, gerakan Hekhoatbo menemukan intinya hingga dalam satu jurus menghantam sepuluh petang Hengte yang walaupun mereka berpencar, pendar hijau itu menyambar laksana kilat membuat mereka ambruk tewas seketika. Sepuluh petang Hengte menyusul serangan, tapi jurus kedua Hekhoatbo menyambut gerakan mereka sehingga mereka jatuh bergelimpangan dan lima anak si Taihap yang masih hidup menyusul gerak berikutnya dan tubuh mereka juga tidak kuasa membendung kilat cahaya jurus ketiga Hekhoatbo. Koma akhirnya tersisalah sepuluh orang petang Hengte, jurus keempat Hekhoatbo berkeredapan menghantam tubuh kesepuluh petang Hengte tapi tubuh pasim Seijin menerima dua puluh pukulan sakti jarak jauh, lima puluh utusan yang diperintahkan Nenek Hengen untuk menutup tungkek Hekte dan lemkek Hekte sudah mendarat pagi itu dan terkejut melihat tujuh mayat saudara-saudara mereka. Mereka lalu melihat jejak yang banyak menuju utara, lalu mereka ikuti dan mendapatkan sepuluh rekan mereka dihantam pukulan menyilaukan dan spontan mereka menghantamkan pukulan jarak jauh, pasim Seijin tersenyum sinis dan bergerak melanjutkan jurus kelima, keenam dan ketujuh, luar biasa memang, lima puluh petang Hengte dalam tiga gebrakan roboh 25 orang, bau apek di tempat itu tak dapat lagi dihindarkan menjebol pertahanan Sien Keng petang Hengte membuat mereka bangkis-bangkis dan ilmu Hekhoatbo yang ganas berpendar menyapu 25 tubuh petang Hengte, tubuh yang kosong karena lingelung menerima pukulan maut membuat tubuh 25 petang Hengte Teh membekuk menjadi kaca es dan kemudian meledak Pasim Seijin menyambut ledakan itu dengan tertawa sepuas-puasnya, pulau kura-kura bergetar, suhu sekarang muridmu akan merajai dunia pekitnya sehingga terdengar bergema ke seluruh bagian pulau, lalu Pasim Seijin bergerak menuju istana, ingin mengetahui apakah masih ada yang hidup, dia heran kenapa nenek cantik itu tidak ikut ke pantai meliambutnya. Koma sesampai di istana dia mencari kesana kemari, kemudian dia pergi ke lian hutia yang teramat besar dan luas membuat dia berdecak kagum kemudian pesang gerahan dan rumah lekuan di belakangnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan, lalu pada malamnya dia meninggalkan pulau kura-kura yang tidak berpenghuni. Setelah tiga bulan Pasim Seijin mendapatkan lok yang hanya tumpukan puing-puing terbakar, jengkel benar hatinya, tapi semangatnya kembali bahwa penghalangnya tidak ada lagi, tewasnya segala yang berhubungan dengan Kim Hong Tae-hap merupakan kemenangan mutlak seluruh wilayah, tidak ada lagi kekuatan yang akan menghalangnya untuk mewujudkan mimpinya menyemai prinsip kejahatan. Pasim Seijin bergerak menuju Hong Zong, di Hong Zong dia mulai membuat teror, anak-anak renaja diculik wanita-wanita dipermainkan, dalam jangka setahun lemkek hekte telah dibentuk di kota Hong Zong, 500 pemuda belia dan 100 anak-anak perempuan menjadi penghuni Hong Zong, selama setahun itu 50 murid pertamanya telah menunjukkan kekuatan dan keculasan. Chia Long Pasim Seijin memanggil seorang pemuda berumur 18 tahun, saya, Hong segera kamu kumpulkan 50 rekanmu aku ingin menyampaikan sesuatu, baik. Koma Hong, Chia Hong keluar dan 1 jam kemudian 50 pemuda umur 16-18 berkumpul. Bagaimana kalian harus hidup? Tanda tanya Pasim Seijin berseru lalu terdengar jawaban serempak, hidup sombong, suka berbohong, suka menurutkan keinginan dan suka melihat penderitaan orang, hehehe, hahaha, bagus, baguslah Pasim Seijin senang. Sekarang kalian dengar, besok saya akan meninggalkan kalian, dan Hong Zong sementara kalian atur dengan baik, kalian giat melatih ilmu Tianti Tin Hoat Cip bagian pertama yang sudah kalian pelajari, dan sekarang kalian perhatikan bagian kedua yakni Tianti Toan Jiao lalu Pasim Seijin memperagakan jurus tersebut. Setelah itu Chia Long dan 10 rekannya bergerak meniru gerakan Pasim Seijin, Pasim Seijin memperhatikan dengan seksama dan tersenyum puas. Bagus, bagus, kalian 11 orang sangat membuat aku bangga puji Pasim Seijin, 10 orang itu menjura, nah kalian 10 tuntun rekanmu yang lain untuk memainkan jurus Tianti Toan Jiao sampai mahir dan jangan lupa melatih jurus bagian pertama Tianti Chio Kang, baik, Ong jawab mereka serempak. Keesokan harinya Pasim Seijin berangkat meninggalkan Hong Zong, tujuannya adalah ke Heng San Pai, Pasim Seijin. Berencana untuk menundukkan 8 partai besar dan tujuan pertamanya adalah Heng San Pai, sepanjang perjalanan si wajah burik berperawakan tinggi ini dikenal belaka oleh semua orang, terlebih kalau sudah melihat gagang pedang yang berkepala tengkorak itu tersampir di punggungnya, senyumnya yang sinis tidak pernah lepas dari bibirnya, di mana Pasim Seijin singgah semua wajah menunduk, di mana likuan dia singgahi diadilayani dengan rasa cemas dan gemetar, pelayanan kamarnya juga harus tersedia setidaknya 4 wanita cantik sehingga dalam setahun kekuasaannya di selatan terbentuk pola hidup masyarakat untuk bertahan hidup sehingga menghalalkan segala kera, di mana pemilik likuan menyewa tukang. Tukang pukul untuk mendapatkan wanita-wanita jika Pasim Seijin singgah di loannya, demikian pula para kungcu, untuk menyenangkan hati Pasim Seijin dan keselamatan dirinya, para pengawal disuruh untuk mewujudkan pelayanan maksimal pada Pasim Seijin. Pajak yang tinggi pun dibebankan kepada rakyat untuk menaati aturan Pasim Seijin dan semuanya harus diantar Han Zong sebagai upeti, demikianlah ketika Pasim Seijin sampai di kota Pauteng, pemilik likuan melayani Pasim Seijin dengan menyembah-nyembah, segala makanan terbaik disediakan, para tukang pukul sudah beraksi siang itu mencari wanita-wanita cantik karena Pasim Seijin akan bermalam dan menginap di likuan, para orang tua yang didatangi para tukang pukul itu hanya menagis ke dalam ketika anak perempuan mereka dipaksa ikut. Mereka melawan tidak mampu, para tukang pukul juga jawara yang bertahan hidup di tengah kemelut tirani Pasim Seijin, hingga kadang. Mereka tidak segan-segan memukul para orang tua yang menolak dan bertahan hingga babak belur, empat wanita cantik sudah digiring ke likuan, dan ketika Pasim Seijin memasuki kamarnya empat, perempuan paksaan itu pun disuruh masuk, bagaimana sikap empat perempuan itu di dalam kamar mereka tidak mau tahu, dan Pasim Seijin juga tidak pernah mempermasalahkan, karena Pasim Seijin sendiri sama saja menerima atau menolak wanita yang sisuguhkan. Tetaplah mereka jadi korban keberutalan dirahi Pasim Seijin, bergerak menggelinjang pun wanita yang digagai bagi Pasim Seijin menemukan kepuasan, dan sebaliknya, tidak bergerak bagaimanapun wanita yang digagahi, Pasim Seijin tetap mencapai kepuasan. Malam itu empat wanita yang tidak berdaya itu melayani birahi Pasim Seijin, mereka hanya menagis saat Pasim Seijin mempermainkan tubuh mereka, menjerit pun tiada gunanya apalagi melawan, selama tiga hari Pasim Seijin menginap di likuan ditemani empat wanita yang melayaninya, setelah itu ia melanjutkan perjalanan ke Heng San Pai. Heng San Pai dipimpin oleh Bu Chiang Bu Jin yang berumur 70 tahun, dan dua wakilnya Pou Hong Kong dan Chiaki Teng. Koma kemudian di bawahnya tiga murid kepala dan empat murid pertama yang menjadi pengajar 200 murid, hari itu Bu Chiang Bu Jin mengadakan pertemuan berasama dua wakil tiga murid kepala. Dunia kita sekarang amat memprihatinkan, entah kapan lagi akan seperti dulu, Liu Kling kehilangan pegangan dengan tuasnya semua si tai hap, suhu kita mungkin tidak sehebat pet Hong Heng Te dalam ilmu silat, namun dalam kebenaran kita tetap sama teguh mempertahankannya selah seorang murid kepala, benar yang dikatakan suheng apapun yang terjadi prinsip kebenaran haruslah yang didahulukan walaupun ya wa jadi taruhan selah yang lain menimpali. Ya, tekat itu bagus muridku dan dengan itu menjalani hidup bagaimanapun nanti akhirnya, sahut Bu Chiang Bu Jin, tiba-tiba Pak Sim Sa Jin muncul di tengah pertemuan di ruang dalam Heng San Pai, hehehe, hahaha, omongan murah dan kosong kenapa dijadikan pegangan, manusia jenis kalian ini memang goblok Pak Sim Sa Jin berdiri Jumawa menatap enam orang pentolan Heng San Pai, Pak Sim Sa Jin mana yang menurutmu omongan kosong tanda tanya Bu Chiang Bu Jin berdiri dan diikuti yang lainnya, haha, hehehe, omongan kosong itu rela mati untuk sebuah yang dikatakan benar, kamu tahu tidak kakek bangkotan bahwa benar manusia memiliki keinginan senang, menang dan kenyang, benar bahwa manusia ada akal untuk berusaha bertahan hidup. Lalu kenapa asasi manusia itu seakan mandul hanya karena sesuatu yang katanya benar, bukankah itu omong kosong tanda tanya? Pak Sim Sa Jin benar adalah sesuatu yang mutlak. Hehehe, haha, fuah bagi saya benar tapi bagi kalian salah, lalu mana kebenaran mutlak itu? Hahaha, selapa Sim Sa Jin benar tetawa Jumawa, heh orang Heng San Pai aku kesini untuk mencari bibir manusia yang semangat dalam mewujudkan mimpinya, keinginannya dan yang bangga atas dirinya, niatmu sungguh menyesatkan Pak Sim Sa Jin tegur Bu Chiang Bu Jin, haha, hehehe, tua bangkotan apa kamu akan sanggup menghalangiku koma untuk mempertahankan hidup dan prinsipnya aku akan melupakan kebodohanku menghadapimu, haha, hehehe, kalau begitu matilah kamu kakek bangkotan Pak Sim Sa Jin melepas pukulan sakti dan ditangkis Bu Chiang Bu Jin, hingga tubuhnya terlempar dan memuntahkan darah segar, sementara Pak Sim Sa Jin senyum sinis sambil berkacak pinggang, lima murid menerjang bersama, pertempuran pun terjadi dengan seru. Keributan di sebelah dalam mengundang para murid mendekat dan berkumpul di halaman, empat murid pertama bersiaga di sekitar pertempuran di lima suhu dan lima suheng mereka mengeroyok manusia yang amat dikenal dengan sebutan Pak Sim Sa Jin, dalam lima puluh jurus ke enam orang tua Heng San Pai itu terjungkal tidak berdaya dan tiga di antaranya tewas dengan naisi dada ambrol tidak kuasa menahan jurus Tian Te Chio Kang dan tiga yang lain terluka parah dan tanpa diduga kepala ketiga pentolan Heng San Pai itu pecah dihantam pukulan Pak Sim Sa Jin, hingga ketiganya tewas seketika. Empat murid utama dan dua ratus murid segera menyerang, namun bagi Pak Sim Sa Jin mereka itu selunak tahun, empat kali pukulan saktinya menghantam telah menewaskan lima puluh murid, sehingga yang lain undur ketakutan, kalian tentu tahu dengan aku aku adalah Pak Sim Sa Jin orang paling bahagia dengan dirinya, semua keingianku tercapai segala hasretku terpenuhi, jika kalian mau mengikuti akan aku berikan kesenangan hidup pada kalian, cih, manusia murka, simpan tawaranmu yang tiada guna itu, salah seorang murid utama dan langsung menyerang diikuti murid-murid yang lain. Hahaha, hehehe, memilih mati, terimalah ini Pak Sim Sa Jin bergerak gesit menghantam pukulan-pukulan mematikan, kadang memukul, kadang mencakar, kadang menotok, kadang menendang, semua rangkaian gerak itu adalah ilmu. Tian Tetin Ho Akjit yang sakti dan hasilnya dalam lima puluh juru seratus orang ambruk tewas, sehingga tersisa tiga puluh orang dan dua murid utama. Bagaimana tanda tanya apakah kalian lebih memilih mati hanya untuk sesuatu yang hanya omong kosong koma dua murid utama dan tiga puluh murid itu berlutut menyerah? Baik kalian telah membuat pilihan tepat, jadi tinggalkan perguruan ini dan berangkat ke Hang Zhong, kalian bergabung dengan murid-muridku di sana. Tiga puluh orang itu segera turun gunung bersama Pak Sim Sa Jin, pelajaran pertama yang ditanamkan Pak Sim Sa Jin bahwa manusia yang sudah mati biarkan tergelatak dan alam yang akan mengursunya, mungkin melalui pembusukan atau jadi santapan binatang buas. Seratus lebih mayat terongguk di Hang Sampai dibiarkan begitu saja, murid-murid rekrutannya menuju Hang Zhong sementara Pak Sim Sa Jin menuju Ho Ting Pai. Perjalanan berlanjut, Pak Sim Sa Jin menatap dunia dalam genggamannya, di setiap kota di Adilayani, perempuan-perempuan menjadi tumpahan birahinya disediakan, perjalanannya lancar menuju Ho Tong Pai, niatnya untuk merekrut bibit dari kedelapan partai dilakukan dengan telatan penuh percaya diri dan bangga akan dirinya. Ho Tong Pai di puncak indah di selatan kota Naning di mana empat murid kepala sedang melatih seratus murid, gerakan mereka demikian kokoh dan kuat, mereka bergerak sesuai aba-aba murid kepala, Ho Tong Pai diasuh oleh Sim Chiang Bu Jin yang berumur 80 tahun dibantu wakilnya Lu Ji dan lima orang senior yang disebut Engkau Heng Lo Jin orang tua lima unsur. Suasana hikmat latihan para murid terganggu ketika Pak Sim Sa Jin muncul di tempat itu, suruh keluar Chiang Bu Jin untuk bertemu Pak Sim Sa Jin, gemas suara belum hilang, Pak Sim Sa Jin sudah muncul, tiga murid kepala bersiap pahendak menyerang, tapi Ngo Heng Lo Jin yang berada di tempat langsung menyerang Pak Sim Sa Jin, lima senior itu bergerak cepat dan teratur rapi membentuk Ngo Heng Tin, Pak Sim Sa Jin meludah dan tersenyum sinis, ilmu Gin Kang Nyatian Tehun Lek Li yang luar biasa cepat berusaha menembus pertahanan Ngo Heng Tin, dan dalam waktu yang tidak lama barisan sakti itu pun. Ambrol dan Porak Poranda, serangan Jitu berubah menjadi pertahanan namun tetap terdesak dan akhirnya dua di antara Ngo Heng Lo Jin terjungkal memuntahkan darah, sesaat tubuh mereka menggeliat dan lalu mati. Tiga rekannya berusaha membangun serangan dengan serangan sendiri-sendiri, namun bagi Pak Sim Sa Jin serangan itu tiada arti, dalam lima gebrakan ketiga orang senior itu ambruk tewas, Sim Chiang Bu Jin dan Lu Ji muncul, sungguh luar biasa kejam tanganmu Pak Sim Sa Jin tanda tanya tegur Sim Chiang Bu Jin, hahaha, hahaha, lalu kamu mau apa kakek bangkotan? Sim Chiang Bu Jin langsung menyerang dengan dasyat setelah mendengar tantangan bernada hinaan itu, pertempuran seru dan dasyat pun berlangsung, Pak Sim Sa Jin yang jumawat tersenyum sinis menghadapi kakek Sim, dan pada jurus ketiga puluh Pak Sim Sa Jin mendesak Sim Chiang Bu Jin, lalu Lu Ji bergerak membatu suhunya, Pak Sim Sa Jin dikeroyok habis-habisan oleh Chiang Bi Jin dan wakilnya. Pak Sim Sa Jin dengan tenang tanpa meninggalkan sium sinisnya menghadapi keroyokan itu, dan pada satu kesempatan, pukulannya menghantam punggung Lu Ji hingga terhempas ke tanah, dan disusul tendangan menghantam lambungnya sehingga ia terlempar dan amruk ke bumi dan tewas seketika, Sim Chiang Bu Jin dengan gigi menghadapi Pak Sim Sa Jin, dan tiga murid kepala datang membantu namun dua gebrakan ketiganya terlempar dengan luka parah, dan Sim Chiang Bu Jin tidak dapat menghindar ketika tendangan Pak Sim Sa Jin menghantam selengkangannya, Sim Chiang Bu Jin tewas seketika. Para murid menerjang, Pak Sim Sa Jin membagi-bagi pukulan seperti orang dewasa membagi-bagi permen pada anak-anak. Koma dan dalam sepuluh gebrakan, lima puluh orang terluka parah dan sebagian besar tewas, siapa di antara kalian yang ingin hidup senang, keinginannya terpeniuhi, hidup tanpa ikatan tanda tanya serunya kepada lima puluh orang murid yang undur ketakutan, semuanya diam, baik tanda seru kalau kalian tidak menjawab matilah kalian Pak Sim Sa Jin hendak melangsarkan pukulan, namun lima puluh orang itu berlutut menyembah-nyembah, dan mau menuruti keinginan Pak Sim Sa Jin. Oleh Pak Sim Sa Jin kelima puluh orang itu disuruh ke Hon Zong sementara ia melanjutkan perjalanan menuju Hoa San Pai. Koma Pak Sim Sa Jin dengan senyum jumawanya melangkah melengang memasuki kota Lengkok, di sebelah barat kota puncak Hoa San. Sudah kelihatan, hari itu Pak Sim Sa Jin menginap di rumah O Kung Chu, dengan mewah Pak Sim Sa Jin dilayani, lima wanita sudah disediakan untuk menghibur Pak Sim Sa Jin. Dengan hati puas dan gembira Pak Sim Sa Jin menerima suguhan dan hiburan yang menyenangkan hatinya, seminggu Pak Sim Sa Jin membuat sibuk O Kung Chu, walaupun sibuk dia tidak bisa mengeluh, mau bagaimana mengeluh sementara hatinya kabat kebit tidak karuan, takut-takut membuat Pak Sim Sa Jin marah yang bisa jadi akhir dari hidupnya, para pengawal pun tidak bisa berkutik, selama Raja Hitam itu berada di rumah Kung Chu mereka hanya siap menerima perintah untuk menyenangkan hati Pak Sim Sa Jin. Hoa San Pai hari itu sedang mengadakan persidangan kepada dua orang Tosu yang melakukan pelanggaran, Li Tosu diserahkan oleh Lim Tosu untuk mengadil perkara dan menjatuhkan hukuman, Lim Tosu dan empat Tosu murid kepala sudah hadir, demikian juga seratus murid yang mondok di puncak Hoa San, dua pesakitan yang Chu Tosu dan Intosu sudah berlutut di tengah ruangan. Kalian berdua didakwa Sibu yang berdiam di desa kaki Bukit Hoa San bahwa kalian berbuat hal tidak senonoh pada anak gadisnya, bagaimana dan apa pembelaan kalian Li Tosu membuka persidangan, Su Heng kami menyatakan bahwa kami tidak bersalah, dan bukti tidak ada yang menyatakan kami bersalah jawab Chu Tosu, H.M.H. bagaimana Bu Sicu, apa dasar Bu Sicu menjatuhkan dakwaan pada kedua murid Hoa San Pai, Tojin yang terhormat, buktinya adalah kancing baju salah seorang dari dua terdakwa yang sempat direnggut oleh anak gadis kami orang Sibu itu menunjukkan sebuah kancing baju, apakah ini kancing baju salah seorang dari kalian, dan koma dua orang itu melihat kancing baju itu, sesaat keduanya pucat namun tiba. Tiba Intosu berkata, Su Heng, apalah yang bisa dibuktikan dengan kancing baju, kancing baju itu milik siapa saja dan menurut saya ini hanya usaha untuk mencoreng nama kita. H.M.H., Bu Sicu selain kancing baju ini adakah hal lain yang lebih kuat membuktikan dua murid Hoa sampai ini salah koma. Tojin yang terhormat, kedua terdakwa kenal dengan kami dan anak gadis kami juga kenal mereka, dan anak saya tidak mungkin menjatuhkan fitnah untuk hal yang memalukan ini, namun walaupun begitu, tolong Tojin minta kepada keduanya untuk menunjukkan baju yang mereka pakai seminggu yang lalu yang mana si In itu memakai baju warna putih, sementara si Cu itu memakai baju warna kuning, Kedua, Tozu itu langsung menyela, Shibu jangan membuat fitnah. Kalian diam dan berbicara jika ditanya, tegur Li Tozu tajam. Coba kalian Liang Sute ambil baju kedua Tozu ini yang berwarna putih dan kuning perintah Li Tozu pada salah satu murid kepala, Liang Tzu pun keluar, setengah jam kemudian tujuh helai baju di bawah, empat helai baju dua warna putih dan dua warna kuning milik Chu Tozu dan tiga helai baju satu warna putih dan dua warna kuning milik Intozu. Lalu diperiksalah ketujuh helai baju itu, dan ternyata salah satu baju warna kuning milik Intozu kancingnya hilang satu, dan kancing yang ditunjukkan oleh Shibu dicocokkan dengan dua kancing yang melekat di baju warna kuning itu dan ternyata sama, kedua pesakitan berubah jadi pucat. Memang benarlah mereka seminggu yang lalu ketika memasuki desa di bawah kaki Hoasan untuk membeli sayuran dan rempah di toko Shibu mereka yang sudah lama menyimpan rasa mesum kepada buling putri Shibu, keduanya mendapat kesempatan ketika hendak kembali ke puncak, mereka melihat buling sedang berjalan mendaki dari sumber air di bawah badan jalan setapak. Lalu mereka segera turun mendekati buling, baru selesai mencuci Bu Shio Chia tanda tanya-tanya Intozu, benar tuako jawab buling meragu karena merasakan pandangan kedua orang Tosu ini melenajanginya, sesaat kedua Tosu saling pandang, lalu Intozu menyergap tubuh Bu Shio Chia sehingga keduanya berguling sampai ke bawah di pinggir sumber air, dengan dengus nafas memburu Inhang melepas pakaian buling, buling menjerit-jerit minta tolong, namun karena keadaan sunyi tidak ada yang mendengar jeritan itu, Intozu yang panik mendengar jeritan itu segera menampar mulut buling hingga berdarah, dengan tangis pilu buling dipermainkan Intozu, setelah itu Intozu digantikan oleh Chutozu. Hampir mendekati malam keduanya selesai dan meninggalkan buling yang meringis kesakitan. Ayah buling cemas, ketika malam sudah tiba anak gadisnya yang oleh istrinya dikatakan pergi mencuci pakaian, maka dia dengan dua pelayan tokonya pergi ke sumber air dan mendapatkan putrinya tergeletak lemas dalam keadaan telanjang di pinggir sumber air itu, meldaa marah dan rasa sedih akan malapak otaka yang menimpa putrinya, maka setelah anaknya dibawa dan dirawat beberapa hari maka Shibu naik ke puncak Hoasan untuk menuntut keadilan. Muka Litosu berubah merah ketika bukti tidak terbantah itu membuktikan kedua murid itu bersalah, maka Litosu berkata, Kalian berdua, apakah kalian akan menyangkal bukti ini? Kedua Litosu pucat dan gemetar terdiam di darah takut dan sesal, karena tidak ada jawaban maka Litosu melanjutkan dengan nada lantang karena kedua murid Hoasan Pai telah terbukti bersalah dan ini sudah merupakan tanggung jawab Hoasan Pai. Koma kesalahan ini mencoreng dan memalukan nama Hoasan Pai maka hukumannya adalah mati suasana hening dan tegang, lalu Litosu berkata, karena hal memalukan ini tersangkut dengan Bu Sicu sebagai korban, maka kami ingin menanyakan apakah hukuman Hoasan Pai ini sesuai tuntutan Bu Sicu. Saya setuju dengan hukuman Hoasan Pai jawab Shibu. Tiba-tiba terdengar ketawa dan Pak Sim Sai Jin muncul, semua terkejut, Lim Chiang Bu Jin segera berdiri, H.M.H. apakah kami berhadapan dengan Pak Sim Sai Jin? H.M.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H Sedang yang penuh omong kosong ini, tapi juga akan mengajak kalian semua meraih kesenangan hidup, apa maksudmu pasim sajin koma bentak lim chiang bujin? Dengarlah kalian semua aku ini adalah pasim sajin sebagai tian teong mengajak siapa saja yang ingin hidup sesuai dengan keinginan dan dapat meraih segala hasrat, dan siapa yang tidak setuju dan menut kepada saya maka. Nyawanya harus dicabut hari ini mendengar ancaman itu semakin geger ruang sidang itu, jangan kamu menyebar ke boskanmu pasim sajin bentak lim chiang bujin. Haha, hehehe cih tanda seru kamu tosu bau sebagai pembuka jalan pasim sajin bergerak dan menyerang lim chiang bujin, lim chiang bujin mengelak dan membalas, pertempuran segit berlangsung, li tosu dan empat murid kepala bersiaga. Pada jurus ke-70 lim chiang bujin terdesak hebat dan tujuh jurus berikutnya sebuah cekaran dari pasim sajin memutuskan usus lim chiang bujin dan disusul sebuah tendangan yang menghantam kaki hingga patah, le im chiang bujin menggeliat dan tewas, li tosu dan empat murid kepala menyerbu, dengan senyum sinis pasim sajin menghadapi keroyokan pentolan hoasan pai, tapi memang dasar jumawa, pasim sajin ingin menunjukkan kehebatannya di depan seratus tosu maka ilmu hekhoatbo dilancarkan, dalam satu jurus cahai hijau gemilang berpendar menghantam lima pentolan hoasan pai, dan akibatnya, empat murid kepala membeku berubah jadi kaca es lalu meledak, Sementara li, tosu tergeletak tidak bernyawa dengan tubuh menghijau, sebagian besar tosu bergerak menyerang, tamparan dan bunyi tengkorak pecah terdengar susul menyusul, dalam 10 gebrakan 30 tosu tergelimpang tidak bernyawa, yang lain undur ketakutan dan rasa ngeri, hehehe, hahaha, apakah kalian lebih memilih mati daripada menjalani hidup penuh kesenangan tanda tanya bentak pasim sajin, 70 tosu tidak berkutip dan akhirnya menyerah dan tunduk pada pasim sajin, bagus, sekarang tinggalkan tempat ini dan bergabung kehan zhong disanalah surga dunia kalian kata pasim sajin dengan sinis, 70 tosu muda bergerak turun dari puncak hoasan pai menuju kota han zhong, pasim sajin melanjutkan perjalanan ke barat dan ketika sampai yen chang, kota itu diteror habis-habisan dan para pemuda belianya serta anak wanitanya diambil paksa, kota yin chang menjerit kemelut maut, yang sempat lari maka melarikan diri, akhirnya kota yin chang hanya dihuni oleh binaan pasim sajin, pembentukan si kek hekte untuk kali keduanya pun dimulai, jumlah anak asuh pasim sajin saat pembentukan berjumlah 70 orang yang terdiri dari 30 pemuda belia dan 40 anak remaja putri, dan sisanya adalah gadis dewasa dan setengah bayah yang berwajah lumayan sebanyak 100 orang. Wilayah barat yang baru saja hendak bangkit dari keterpurukan terlindas lagi, kemabali para kungcu tidak berdaya dan kembali menjalankan upeti yang dulunya diantar ke Lijiang sekarang ke kota yin chang, para pemuda belia dan anak remaja putri serta perempuan-perempuan yang layak digelandang ke kota Lijiang, dan dalam jangka setahun 600 murid, dan 300 perempuan dewasa dan sebaya menjadi penghuni si kek hekte. Kembali pasim sajin menitipkan si kek hekte kepada murid-murid utamanya dan kali ini pasim sajin hendak ke Gobi Pai, perjalanan dilakukan cepat ke gunung Gobi, ketika memasuki hutan Gobi, pasim sajin bertemu seorang pertapa yang sedang berlatih, pasim sajin tersenyum sinis, pertapa itu berhenti ketika melihat kemunculan pasim sajin. Anak muda kenapa lancang memasuki tempat? Ini tegur lelaki berumur 60 tahun yang berwajah putih dan jenggot panjang sampai ke dada, hahah, heheh, kakek bau untuk apa kamu bertapa di sini menjauhi dunia, HMH, anak muda lancang siapa kamu yang tidak hanya lancang tapi juga usil dengan urusan orang, segera kamu tinggalkan tempat ini, Bagaimana kalau aku tidak mau tinggalkan tempat ini, apa yang bisa kamu lakukan? Tanda tanya tentang pasim sajin. Kakek itu mendelik heran dan kesal, HMH, anak muda sepertinya kamu seorang yang sombong dan tidak tahu sopan santun, hahah, hahah, kakek bau yang pucat, Karena kamu telah menyiksa diri dan keinginan kamu di sini hingga tidak meneganal aku, dan itu sangat salah maka kamu harus diberi hukuman, terperangah kakek pertapa itu mendengarnya, memang kamu harus dikasih ajar supaya tahu menghormat orang dan tidak berlaku sombong Kakek itu bergerak hendak menampar kepala pasim sajin, namun alangkah terkejutnya ia ketika tubuh pasim sajin mengelak dengan mudah. Lalu kakek itu menyusul serangannya dan dielak lagi oleh pasim sajin. Kakek itu terlalu memnadang remeh pada pasim sajin, setelah menyadari keadaan kakek itu bergerak dengan gesit. Menyerang, pasim sajin merasa kecelik ketika perubahan gerak yang luar biasa menyerangnya sehingga dia tidak sempat mengelak dan bajunya robek kena cengkram tangan yang kurus dan lembut itu, pasim sajin membalas dan terjadilah pertempuran luar biasa hebat, sampai 200 jurus pertempuran tangan kosong keduanya seimbang, bahkan ketika pasim sajin mengeluarkan pedangnya menerjang kakek pertapa, kakek itu mengeluarkan tongkat kayunya, pertempuran senjata itu berlangsung dengan cepat dan seru, angin berkesiuran membuat tempat itu porak-poranda. Pasim sajin mengerahkan kekuatan ilmu Eng Lo In Kiam dan ketika menginjak jurus ke 500, kakek itu mulai terdesak, pasim sajin semakin semangat mendesak sehingga pada satu kesempatan kakek itu tidak berdaya mempertahan tongkatnya ketika sebuat sabetan pedang menggores urat nadinya, darah menyembur dan tongkat itu jatuh, dan tiba-tiba pasim sajin menggerakkan pedangnya dan menempel di tenggorokan kakek pertapa itu. Hehehe, haha, kalau aku inginkan nyawamu kakek bau maka akan mudah bagiku mencabutnya dari tubuh keropsmu ini pasim sajin tertawa dan senyum sinis, lalu kenapa kamu tidak lakukan tantang kakek pertapa itu, Cih, jangan berlaku gagah-gagahan di depanku kakek bau selah pasim sajin sambil meludah, siapa yang gagah-gagahan, aku sudah siap mati di tanganmu tantang kakek itu, oh ha, demikian kah kakek bau tanda tanya pasim sajin melototkan matanya mengancam, baik, tanda seru aku akan kuliti kamu biar kamu rasakan sakit setiap inci tubuh melanjut pasim sajin mengancam. Kakek itu terbelalak, hehehe, haha, apa kamu takut kakek bau tanda tanya pasim sajin mendapat angin setelah melihat metu si kakek yang terbelalak, kenapa kamu sekejam itu tanda tanya-tanya si kakek, aku ini pasim sajin, kamu tentu tidak kenal aku, namun orang sejagat kenal aku di luar sana, akulah penguasa dunia, kamu tahu kakek bau, seluruh keluarga kim hong tai hap telah kubasni sampai ke akar-akarnya sahut pasim sajin jumawa. Kakek itu terperanjat dengan rasa tidak percaya, lalu kenapa kamu ceritakan hal itu padaku pasim sajin koma? Kamu luar biasa kakek tua, ilmumu lumayan, dan aku ingin mencari pembantu yang kuat seperti kamu, jadi jika kamu mau maka kamu akan selamat, tapi jika tidak pengulitanmu akan kumulai. Membantumu dalam hal apa, membantuku menyukseskan tujuan hidup, apa tujuan hidup itu, hidup sombong suka berbohong, suka menurutkan keinginan, dan suka melihat penderitaan orang si kakek melonggo, mendengar empat tujuan hidup yang diutarakan pasim sajin. Mungkin kamu tidak sudi karena sudah bertapa di sini puluhan tahun, namun kesakitan yang akan kamu alami sebentar lagi, apakah tidak bisa merubah care berpikirmu? Tanda tanya kakek itu terdiam sampai lama, mati tidak mengapa, tapi kesakitan saat kulitnya akan dibeset mengerikan hatinya, pikir punya pikir akhirnya pertahanannya jebol, baiklah, aku sudah kalah dan akan ikut perintahmu, ha ha, he he, bagus kakek tua, siapakah namamu, aku lu tiok, ha ha, ha ha, kebetulan sekali kita satu sih, aku juga silu dan namaku ku kuai selapa sim sajin senang, malam ini kita bermalam di pondokmu untuk melanjutkan perjalanan besok, lalu keduanya memasuki pondok karena hari sudah malam. Bagaimana bisa kamu mengalahkan si tai hap lu kuai? Tanda tanya-tanya lu tiok, jangan panggil aku lu kuai, tapi panggil aku Tian Teong tegur asim sajin, mendengar teguran di lingin itu membuat lu tiok meremang, baik, bagaimana Tian Teong bisa mengalahkan si tai hap? Sementara mereka itu adalah keturunan Kim Hong tai hap, ha ha, mereka boleh sakti di depan orang tapi di depan Tian Teong mereka itu jadi pecundang, kamu tahu bahwa aku pewaris dari Han Buong Sute dari buke siansu sahut plasim sajin sambil tertawa sombong, lu tiok terperangah, pantas kalau begitu pikirnya. Lalu apa rencana yang akan dikerjakan besok? Koma saya ingin menaklukan pertapa-pertapa di puncak Gobi ini sebelum mendatangi Gobi Pai tentu kamu tahu tempat-tempat mereka bukan koma lu tiok nanggut-nanggut, yang aku tahu ada beberapa tempat, tapi aku tidak tahu apakah masih dihuni atau sudah ditinggalkan, HMH, besok kita datangi tempat-tempat itu selah Pah Sim Sai Jin, lalu keduanya istirahat. Keesokan harinya Pah Sim Sai Jin dan lu tiok menuju tempat-tempat pertapaan yang lain, dan dalam jangka sebulan mereka mendatangi tempat-tempat itu, Pah Sim Sai Jin dapat menaklukkan empat pertapa sakti sementara sepuluh yang lain lebih baik menyabung nyawa daripada harus tunduk, ada pun empat pertapa yang tunduk pada Pah Sim Sai Jin adalah Fang Keng, Ogin, Toan Sin dan In Kok Chu, rata-rata umur mereka 60 tahun sepantaran dengan lu tiok. Besok kita akan ke Gobipai, dan malam ini kalian akan kuikat sumpah setia padaku kata Pah Sim Sai Jin tersenyum Jumawa, kemudian Pah Sim Sai Jin mengambil mangkok dan menyebelih serigala yang sudah ditangkapnya tadi siang ketika mereka turun dari pertapaan orang terakhir yang meregang nyawa di tangan Pah Sim Sai Jin yang menguliti tubuhnya. Darah serigala itu diditampung di dalam mangkok. Nah, sekarang kalian berlima bersumpahlah setia padaku sampai mati kemudian minumlah darah serigala ini. Satu teguh Pah Sim Sai Jin memerintahkan kelima kakek itu untuk bersumpah dan minum darah serigala, setelah itu Pah Sim Sai Jin menggelari mereka dengan Ngawoke Heng Chia, lima paderi jahat keesokan harinya Pah Sim Sai Jin dan Ngawoke Heng Chia berangkat menuju Gobipai. Di antara puncak yang menjulang tinggi di Gobisan, perguruan Gobipai demikian anggun kelihatan dari puncak lainnya, bagunana yang kokoh dan atapnya berwarna merah begitu menonjol dikelilingi hijaunya hutan, Gobipai memiliki seratus lebih murid yang mondok di dalamnya, Gobipai diasuh oleh Tan Siansu yang berumur 75 tahun, ia diwakili. Oleh dua orang sutenya Kao Lo Su Hu dan Kua Lo Su Hu keduanya dijuluki Gobisan Jilo Jin, dua orang tua gunung Gobi, kemudian tiga murid kepala yang membawahi semua murid dikenal dengan sebut Gobi Leong Sem, tiga naga Gobi. Pagi itu Gobisan Jilo Jin menghadap Tan Siansu Chiang Bu Jin. Su Heng keadaan wilayah barat telah kembali dipencundangi oleh Pak Sim Sa Jin setelah tiga tahun aman dalam kendali si Tai Hap, baru-baru ini saya dengar Pak Sim Sa Jin telah membentuk si Kek Hekte di kota Yincang, HMH, Pak Sim Sa Jin memang iblis berwujud manusia dengan pencanangan prinsipnya sahutan Siansu, dan satu lagi berita yang luar biasa mengejutkan Su Heng, bahwa wilayah selatan sudah mutlak dikuasai Pak Sim Sa Jin dan si Tai Hap telah ditumpas habis olehnya, HMH, Leok Lim akan gelap, dunia Kangowo akan banjir maksiat, selatan Siansu. Lalu bagaimana Su Heng Komaji Su Tetian telah berkehendak, kita tidak bisa berbuat banyak kecuali hanya bertahan untuk menyelamatkan prinsip kebaikan dan kebenaran dari gilasan prinsip tirani yang diusung oleh Pak Sim Sa Jin, tapi Su Heng setidaknya kita bisa membuat gerakan pendam untuk mengacaukan Pak Sim Sa Jin selaka Olo Su Hu, benar dan itu akan kita rencanakan sebaik dan serapi mungkin, jadi kumpulkanlah semua, dan nanti siang kita akan bicarakan sahutan Siansu. Siangnya pertemuan di Lian Hu Tia pun digelar, dan Ka Olo Su Hu pun membuka pertemuan, para murid sekalian, hari ini kita berkumpul untuk membicarakan rencana penting segubungan keadaan wilayah kita yang memprihatinkan semua murid Henning mendengarkan, kita tahu bahwa kemunculan Pak Sim Sa Jin 8 tahun yang lalu telah membuat geger wilayah kita ini kejahatan yang tak dapat ditakar lagi, dan ternyata Pak Sim Sa Jin muncul lagi dan telah menguasai wilayah selatan dan wilayah barat ini Ka Olo Su Hu berhenti untuk menarik nafas dan kemudian melanjutkan. Kita juga tidak pungkiri bahwa kesaktian dari Pak Sim Sa Jin melebih kita, namun kita semua tidak takut, maka oleh karena itu pertemuan kita kali ini adalah merencanakan pasukan pendam, yang akan mengacau gerakan si Kek Hekte yang merupakan pasukan Pak Sim Sa Jin, semua murid dengan serius mendengarkan rencana yang akan dibuat, benar bahwa para kungcu tidak bisa kita suruh menghentikan upeti, namun kita dapat mencegah penganiayaan dan teror yang dilakukan si Kek Hekte kepada masyarakat, bagaimana kita melakukan pengendalian teror yang dilakukan si Kek Hekte Su Heng Tanda tanya-tanya Sim Cheng salah satu dari Gobi Leong Sen, kita akan berbaur dengan masyarakat dan ketika pasukan itu beraksi, lalu kita menentang mereka dan memancing mereka ke satu tempat yang sudah disepakati dan di tempat itu kita akan tundukkan pasukan itu sahut Ka Olo Su Hu, saat orang mencerna strategi dari Ka Olo Su Hu, tiba-tiba, hahaha, 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 tidak usah capek-capek berpikir rencana hari ini Gobi Pai akan berakhir, semua, hadirin berdiri siaga, dan muncullah Pak Sim Sa Jin dan Ngo Oki Heng Chia, Pak Sim Sa Jin tentu niatmu datang ke sini untuk membuat kami tunduk pada prinsipmu, maka sebelum kamu lanjutkan maka hadapilah pintu dulu Tan Sian Su bergerak cepat, namun serangan itu ditepis oleh Pak Sim Sa Jin sehingga tubuh Tan Sian Su bergetar, kamu hadapi kakek bau tanah ini Fang Heng Chia Pak Sim Sa Jin menyuruh Fang Keng untuk menghadapi Tan Sian Su, Fang Keng pun bergerak melayani serangan Tan Sian Su, pertempuran dasyat berlansung seru, beruangina pukulan memekatkan telinga, dua seniori Ok Lim saling mengerahkan kesaktiannya, dan mereka seimbang, lama sekali, kalian tuntaskan cepat kata Pak Sim Sa Jin kepada Ngo Oki Heng Chia, Tuan Sin melompat memasuki pertempuran, dan hal itu tidak dibiarkan oleh Gobi Sanji Lo Jin, mereka menyambut terjangan Tuan Sin, namun Ogin masuk hingga pertempuran terbagi tiga. Dua jam kemudian Gobi Sanji Lo Jin terdesak berat dan akhirnya terkapar, Kau Loh Suhu retak kepalanya oleh ketukan Hauce dari Tuan Sin sementara Kua Loh Suhu jantungnya ditusuk pedang Ogin, lalu Tuan Sin menerjang Tan Sian Su, dan membuat Tan Sian Su makin repot, sementara Gobi Liyong Sem menerjang Ogin, lalu In Kok Chu dan Lu Tiok memasuki pertempuran dan malang bagi Tan Sian Su, hanya 20 gebrakan diadik royok oleh dua dari Ngok Oki Heng Chia Rosoyo dari Fang Kek telah menghantam lehernya sehingga tulang. Leher itu patah dan ditambah lagi Toto Kan Hauce dari Tuan Sin menghantam ulu hatinya, Tan Sian Su tewas seketika. Gobi Liyong Sem juga tidak berdaya digempur musus setingkat Chiang Bu Jin mereka ini, akhirnya mereka pun tewas di ujung senjata tiga lawannya, tongkat, pedang dan cambuk besi, semua murid bergerak menyerang Ngok Oki Heng Chia, namun mereka terjungkal bertaburan tumbang dihantam lima senjata di tangan Ngok Oki Heng Chia, dalam waktu kurang dari satu jam, seratus murid Gobi Pai tewas, yang tersisanya hanya 20.